Intro Hola FMania Akhir-akhir ini netizen lagi rame banget ya ngomongin spirit doll Yang emang lagi viral banget di Indonesia Banyak orang penasaran sama si spirit doll yang lagi digandungi oleh sejumlah artis Dan diasuh sebagai anak sendiri Sebut aja ada Ivan Gunawan Sarwenda, Selin, Nora, Lusinta Luna Bahkan Soima juga diketahui memilih untuk mengadopsi spirit doll ini Mereka bahkan membagikan kegiatan bersama spirit doll yang diasuhnya tersebut di sosial media Gak cuman artis aja yang mengadopsi spirit doll ini Masyarakat biasa seperti halnya Furiharun juga kolektor boneka arwah dengan jumlah 349 boneka Yang berasal dari berbagai negara Dirangkum dari berbagai sumber Berikut ini fakta-fakta menarik dari spirit doll yang emang lagi viral banget Let's go! 1. Sudah ada sejak dulu Sebenarnya spirit doll atau boneka arwah ini keberadaannya udah ada lama banget ya sejak jaman dulu Boneka ini biasanya digunakan untuk melakukan ritual pemujaan atau keagamaan Melansir dari barkobe, spirit doll merupakan boneka yang digunakan untuk hal-hal spiritual atau ritual keagamaan seperti doa dan meditasi Boneka ini juga biasanya menjadi objek pengabdian dan diletakkan di altar dan digunakan di gereja Boneka arwah yang menjadi objek pemujaan biasanya berupa patung tokoh suci, leluhur, malaikat, dewa, atau dewi 2. Sebagai metode penyembuhan Spirit doll juga biasa digunakan sebagai metode penyembuhan atau healing belakangan ini Dengan membuat sendiri spirit doll yang sesuai dengan keinginan dapat menjadi proses penyembuhan Hal ini karena batin seseorang dipercaya akan sembuh dengan proses pembuatan dan merawat boneka ini 3. Spirit doll sebagai anak adopsi Spirit doll atau disebut juga sebagai boneka arwah merupakan boneka yang diisi oleh arwah atau roh yang sudah meninggal Boneka arwah tersebut akan disebut sebagai anak adopsi bagi mereka yang mengadopsinya Pengadopsi boneka arwah akan memperlakukan boneka ini selayaknya anak asu dan sama dengan anak-anak lainnya yang masih hidup Hal ini karena mereka mempercayai bahwa ada arwah atau roh yang masuk ke dalam boneka tersebut 4. Trend spirit doll Trend ini diketahui berasal dari negara Thailand pada tahun 2014 lalu Namun baru-baru ini trend spirit doll ini juga muncul karena ada artis Ivan Gunawan yang memutuskan untuk mengadopsi boneka tersebut sebagai anak asuhnya Kemudian boneka arwah pun jadi banyak dibicarakan nih hingga akhirnya jadi viral 5. Harga spirit doll Harga dari spirit doll ini sebenarnya bervariasi ya Mulai dari harga ratusan ribu, jutaan rupiah, bahkan ada yang mencapai ratusan juta rupiah Namun belum ada yang membahas perbedaan harga pada boneka arwah yang dijual dari harga yang paling murah sampai harga yang paling mahal Kamu dapat menemui penjual yang menjual spirit doll ini di sejumlah marketplace online di Indonesia 6. Membawa keberuntungan Mereka yang memiliki spirit doll meyakini bahwa boneka tersebut akan membawa keberuntungan apabila dirawat dengan baik Namun ternyata spirit doll atau boneka arwah tersebut juga dikatakan bisa meninggal oleh para orang tua asuh yang mengadopsinya 7. Spirit doll tidak berbahaya FMania disini harus pada tau ya kalau spirit doll ini berbeda dengan boneka arwah atau disebut lukteb Jadi ceritanya spirit doll ini diisi oleh entitas seperti fairy atau elf Sedangkan boneka arwah diisi oleh arwah manusia yang sudah meninggal Dan diketahui bahwa meninggalnya tidak wajar atau arwah penasaran Nah jadi spirit doll ini diketahui tidak berbahaya dan tidak akan mengganggu orang tua asuh atau orang lain Hal itu karena spirit doll sebelumnya memang sudah diajarkan terlebih dahulu untuk mengabdi kepada tuannya Disebutkan juga kalau spirit doll bisa mencari makanannya sendiri Meskipun begitu boneka tersebut tetap harus dikasih hadiah sesekali seperti dupa, bunga, atau kopi Jadi itulah dia FMania penjelasan dari spirit doll atau boneka arwah yang saat ini lagi rame banget dibicarain oleh orang-orang Termasuk para artis Nah gimana nih FMania? Apa kamu percaya dengan spirit doll yang udah dijelasin tadi? Atau malah mungkin ada FMania disini yang malah mau mengadopsi spirit doll atau boneka arwah ini juga? Yuk coba tulis di komentar Kalau kamu suka dengan video ini jangan lupa di like dan di subscribe supaya makin banyak info menarik yang bisa FMania dapetin Jangan lupa juga nyalain notifikasinya biar bisa langsung gercep kalau Fmin lagi mau ngasih info terbaru yang paling seru Sampai jumpa di video selanjutnya ya Dadah Sub indo by broth3rmax